Terima kasih telah menonton! Ya tungguin ya cantik! Bye! Yeay! Selamat datang weekend! Waktunya refreshing! Ntar lagi cowok gue mau datang dong bawa mobil baru. Ya secara cowok gue kan baru naik jabatan gitu di kantornya. Oh ya? Eps, jangan salah. Gue juga mau dibeliin HP yang terbaru lagi. Oh ya? Jadi ya sabar. Aduh, kalian berdua ini masih juga ngomongin kayak gituan. Udah basi tau nggak? Basi! Eh, nggak percaya. Nanti lo liat aja sendiri kalo cowok gue datang dia ngomong mobil baru. Oh ya? Ya! Si Kenannya cuma keki gara-gara kita punya cowok tajir. Ih, halu yeay lu berduanya? Hah? Udah tenang aja. Gue selalu ada di samping kalian kok. Tenang aja, nggak usah depresi gitu walaupun jomblo. Oh kalian jomblo. Kacak! Tidak dong! Ih! Hai sayang! Halo sayang! Halo sayang! Halo sayang! Hai hai! Halo! Dinan! Lo mau bareng gue atau sinta? Oh iya? Nebeng aja, nggak apa-apa kok. Kan kita emang selalu ada buat lo. Ya kayak yang lo bilang tadi gitu kan? Nggak usah, nggak usah. Santai, udah bentar lagi juga gue dijemput kok. Oh ya? Sama siapa? Yakin? Mana? Mana ya? Itu. Itu, Itu, Itu. Hah? Heّing, Heang. Huh? Hai Beb! Hai, hai! Apaan sih? Tolongin gue, please, please, please. Mbak, eh gue mau nanya sama lu. Lu... Tolongin gue, please. Kalo, iya aja bilang jawab. Beb, acaranya jam 3 kan Beb? Jangan nginjek-nginjek. Jam 3 kan Beb, ya kan Beb? Udah, kalian sana duluan aja ya. Selamat weekend. Dadah! Sampai ketemu di kosan. Dadah! Linda! Dadah! Apaan sih? Hah? Dateng-dateng main rangkul-rangkul gue doang. Eh, gue tau ya, gue ganteng. Gue tau gue ganteng. Semua orang tuh rata-rata cewek ngejar gue, gue tau. Tapi gak gini caranya, elegan dikit dong. Ntar kalo gebetan gue liat gimana. Dih! Kepedian banget lu jadi cowok. Eh, sorry gue salah orang. Gue kira tadi lu gebetan baru gue. Ternyata salah. Tuh! Enak aja lu main pergi aja. Lu udah meluk-meluk gue, injek-injek gue, terus main pergi aja gitu. Ya udah kan, gue udah minta maaf. Ih, lu ih. Sayang! Lu pegang-pegangan tangan sama dia. Gue kecewa ya sama lu. Lu tuh jahat kayak rangga. Wits! Rangga. Rangga... Ada apa dengan cinta? Nikola Saputra. Ganteng habis. Jahatnya, bukan gantengnya. Dan lu, sebagai cewek. Lu tega ya ngerebut cowok orang. Lu tau kan sakitnya diduain? Ih, mbak. Siapa juga yang ngerebut cowok lu? Dina, tunggu ya. Jelasin dulu ya. Ya. Udah cukup. Gue gak mau denger apa-apa lagi. Mulai sekarang kita putus. Ih, putus? Pacaran aja belum. Dina! Lihat, gara-gara lu kan gebetan gue kabur. Udah amat. Lu nyalain gue. Bye. Dih. Ah! Tempatnya strategis ya. Asik. Ya lumayan lah. Disini kan deket sama mall. Gimana coba gue bisa dapet cuota jalan ganteng kayak mereka? Gampang atur ya. Kalah pasaran gue. Oke. Kalau saya tawar tempat ini 20 miliar, boleh dong. Waduh. Nanti ya saya pikir-pikir dulu. Bagian saya kan mesti ngobrolin dulu sama keluarga. Oke, gak apa-apa. Tapi tolong mikir-mikirnya jangan terlalu lama. Karena kesempatan itu cuma datangnya satu kali. Oke, mikir sama. Kabarin. Oke, mas. Siapa ya cuota dia? Mbak. Mamita, Mamita. Cuota dia siapa, mas? Oh. Biasa. Yang suka juga beli properti gitu loh. Wow. Anjir dong. Emangnya kenapa? Mbak. Bupeng ya. Mau nomor handphonenya? Mau, mau, mau mbak. Please, mau ya. Mau, mau, mau. Udah-udah sana ganti baju dulu. Kita latihan. Ganti baju dulu. Ganti baju dulu. Mbak Mita. Mana nomornya mbak? Please sama mbak, rumah tega banget lihat gue. Ganti gerakannya. Mbak Mita. Mana nomornya? Mbak. Mbak, apa harus gue kayak gini? Mbak, minta sama lo please, Mbak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tangguh banget sih. Mbak, lu mah tega banget ya gue kalau jomblo mulu. Mbak, lu seneng banget sih kalau lihat gue jomblo. Iya, iya, iya. Bentar, bentar. Iya, iya. Yang lain, yang benar ya. Jangan kayak anak ini nih. Nih. Makasih, Mita, makasih, makasih, makasih. Nih. Nice. Yummy. 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 Sades. Yummy. Kenapa sih harus nelfon di saat genting kayak gini? Mati kan? Siapa lagi? Jangan gitu. Kali aja ini klien. Oke. Halo. Ya, halo. Ini Reno ya? Ya, betul. Ini Reno. Maaf, ini siapa ya? Anu, ini ya. Gue... Gue Kinan. Oke, Kinan. Ada perlu apa? Sebenarnya ada hal penting yang mau gue omongin. Soal... Soal properti. Soal properti. Oke, mau ngobrol masalah properti. Iya, gapapa. Bisa-bisa. Cuma kalo kita ngobrolin masalah properti, kalo memang serius. Gimana kalo kita ketemu aja? Biar ngobrolnya juga lebih enak. Tapi sebelumnya, maaf. Ini ibu Kinan, Mbak Kinan, atau apa ya manggilnya ya? Anu, panggilnya Kinan aja. Gak usah ibu atau mbak. Oke ya, Kinan aja. Tapi dari tadi kenapa ya? Lu Anu, 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 Anu. Ada apa dengan Anu? Hah? Enggak. An... Iya. Gini aja. Mungkin kapan kita bisa ketemu. Hah? Yaudah. Ntar gue WA aja ya. Ya, ditunggu ya informasinya ya. Oke. Bye. Bye. Hahaha. Emangnya, Sinta sama Rara doang yang bisa dapetin coba tagir? Hmm. Gue juga bisa keles. Ahem. Ahem. Pacar mana nih? Gak keluar lagi. Bah, jangan-jangan yang kemarin cuma pacar boongan ya. Bayaran doang gitu. Ih, jangan gitu. Ah. Siapa tau pacarnya lagi sibuk. Duh. Kalian berdua tuh ya. Gue percaya banget kalo gue punya pacar tagir. Hah? Ya, abis sih. Gimana gue mau percaya coba. Loh, akhirnya gue lupa panggung kemarin lo diajak jalan sama siapa. Hmm? Si Agus. Hahaha. Gue menawarkan hidup sederhana. Ya, asal bahagia. Nggak masalah lho. Makan di warteg. Ya leh. Yang penting asal cinta. Ya enggak? Hmm. Atau sama si Cuku. Siapa namanya? Si Enjun. Iya kan? Si Enjun. Aku Enjun. Temen kamu SMA. Masa kamu lupa? Eh, kamu... Stop, 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 stop. Kali ini tuh beda tau nggak? Beda banget. Jauh banget pokoknya. Lo berdua liat aja ya. Pokoknya yang ntar lo berdua tuh kayak kinglet gue. Liat aja. Ntar juga dia dateng kok. Oh ya? Yakin. Ditemuin deh. Kenapa nih mobil? Kenapa nih mobil? Oh, man. Bencinnya abis. Kenapa gue bisa nggak tau? Halo? Ya. Kau sana yang mana? Kayaknya gue udah deket deh. Lo udah sampe? Oke, tunggu, tunggu. Gini. Gini dateng. Gini dateng. Udah, mendingan sekarang lo berdua masuk. Ntar kalian naksir lagi sama pacar gue. Masuk, masuk. Ya, tak ada. Nggak, masuk. Gak ada. Masuk, masuk, masuk. Bye. Hai, Reno. Halo. Loh. 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 Iya, 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 iya. Oh, jadi lo Reno. Kinan. Lo cewek Reza yang kemarin itu kan? Tapi hebat juga lo ya. Bisa dapetin nomor telepon gue lo hebat sih. Iya, iya, iya. Aduh, ternyata si ngeselin ini cowok tajer yang kemarin. Kalo gue galak, kesempatan dapet pacar tajer gue bisa ilang nih. Ah, kacau nih. Gue kira cewek mana? Ternyata dia. Tapi kalo gue nyolot, gak bakalan dapet duit bensin. Kalo gak dapet duit bensin, gak bisa ke lokasi selanjutnya gue. Bisa-bisa gue disemprot. Malas gue. Sorry ya, gara-gara kemarin lo jadi diputusin deh sama gebetan lo. Bagus sih. Jadi lo sadar kan lo tau lo salah. Tau dong. Ya, apa-apa. Maaf, Butrin. Iya. Ini dapet duang bensin. Damai bentar gak apa-apa. Lumayan. Minimal gue bisa pamer dikit kerara sama Sinta. Yaudah yuk kita ngobrol di dalam aja ya. Oh boleh, boleh. Duduk, duduk, duduk. Iya. Tempatnya enak juga ya. Ini yang diomongin kemarin itu. Yang bilang mau dijual atau apa-apa. Hah? Hah? Iya. Kemarin itu bapak kosannya tuh sempet nanyain. Cuman dia tuh galau gitu deh antara mau dijual atau enggak gitu loh. Lo tertarik sama tempat ini ya? Ya iyalah. Tertarik banget lah. Kalo emang jadi dijual tolong kabarin gue ya secepatnya. Gue kebetulan emang lagi nyari tempat disini yang bisa dibeli. Wow. Kalo cowok tajir itu tuh apa aja mau dibeli ya? Iya kebetulan gitu. Iya. Gimana ya kok belum ngabarin juga orangnya? Bentar ya. Iya. James gimana James? Iya gak ada ngabarin juga ke saya iya. Itu dompet. Iya kan ketinggalan di ruang kerja saya. Saya minta tolong dianterin kesini. Oh gitu? Oh iya iya rumah yang di Pondok Indah ya. Yang CDP 5M itu ya. Minjem? Ya gak enak lah kamu ngerendahin saya mau minjem uang. Ya gampang lah saya pikirin nanti deh. Iya masalahnya buat uang bensin ini. Ya udah James. Yuk. Ada aja. Kenapa? Dompet ketinggalan di kantor. Si James suruh kesini bisanya sore dia dateng lagi. Terus? Iya masa dia suruh minjem katanya sama lo? Ngerendahin banget kan? Emang boleh minjem uang 100 ribu buat beli bensin? Hah? Lo mau minjem duit gue 100 ribu buat beli bensin? Mobil keren kayak gitu. Oh enggak jangan salah paham dulu. Ini permasalahannya kan dompetnya ketinggalan. Jadi ya gimana tadinya ya kalo bisa gesek ya bisa sih. Cuma kan ketinggalan dompetnya. Ya kalo boleh aja minjem 100 ribu. Kalo enggak ya mau gak mau harus nungguin dari kantor ngirim dompet kesini. Yaudah nih 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 gue pinjem. Nih 100 ribu. Nanti gue ganti dua kali lipat boleh? Oh enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah gue ikhlas gue ya enggak papa. Iya ini bukannya enggak sopan ya cuma emang sibuk. Mau ngecek ini gue gedung yang di sebelah sana katanya ada yang dijual gitu gue langsung berangkat kesana enggak papa ya. Oh iya iya sukses ya. Tapi yakin nih enggak papa nih? Iya enggak papa enggak papa pake aja. Thank you ya? Iya iya. Gue cabut enggak papa? Iya iya. Bye. Makasih ya. Iya iya. Iya iya. Gue kena gitu apa enggak sih? Mobil sekeren itu tapi pinjem sama gue duit 100 ribu. Segala gedung mau dibeli lagi. Enggak 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 enggak. Gue harus positive thinking sama calon pacar gue. Tajir. 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 Ya. Oh iya gue lupa kenalin ke kalian. Aduh maaf banget ya guys soalnya ya maklum lah dia sibuk banget lo tau sendiri kan? Kayaknya beneran tajir ya? Pengusaha. Iya. Dia kayak beli-beli properti sama mobil gitu. Ya tapi ya enggak terlalu mahal lah di bawah 100 miliar gitu. Hmm bisa kali ya kalo kita ngedate bareng ya kayak diner-diner cantik gitu. Setuju. Setuju. Gimana kalo besok? Hah? Besok? Aduh gue juga enggak tau tuh. Biasanya dia tuh suka keluar kota gitu ya. Keluar kota terus luar negeri. Kan gue enggak tau schedule dia tuh gimana gitu loh. Udah deh kapan-kapan aja ya kalo misalnya itu belajakin ya. Bye. Yes. Yeay seneng dong gitu. Jadikan kita di traktir. Ya kalo misalkan segitu doang kan kecil ya. Kira-kira bener gak sih? Kita liat aja nanti ya. Palingan juga tajiran cowok kita. Paling juga cowok kita lebih ganteng. Ya kan? Pahiru. Ya saya udah sampe kampus bapak nih pak. Oh gitu? Oh ya udah saya langsung kesitu ya pak. Ya makasih pak. Kemarin gue gagal dapetin Dina. Sekarang gue kesini lagi ketemu sama dosennya. Mau ngomongin jual beli mobil. Kayaknya jodoh gue menik kampus. Mas. Eh Kinan kuliah disini juga kan ya? Iya gak sih iya kan? Hehehe. Kosh. Itu bukan yang pacar lo ya? Mana? Tuh. Itu beneran pacar lo Nan. Hah? Eh 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 eh. Ah mas. Pacarnya Kinan kan? Yang tajar itu. Tuh. Iya kan? Saya. Hai Beb. Ya ampun Beb. Kok kamu gak bilang sih Beb kalau mau datang kesini? Beb. Pacar. Jadi Kinan bilang ke mereka kalau gue pacarnya? Oh jangan-jangan Kinan naksir beneran lagi sama gue. Buktinya dia tau nomor gue duluan. Atau mungkin ini jodoh yang dikirimin dari langit. Sades. Reno. Enggak keluar kota. Keluar kota enggak. Oh kalau gitu berarti jadi dong dinner ntar malemnya. Kinan udah ngomong kan? Oh dinner? Oh iya jadi jadi. Seru banget pasti ntar ya. Udah kok dia udah ngomong? Ya jadi. Hei. Kinan pasti malu ketahuan karena naksir sama gue. Oh ya udah sampai ketemu ntar malem. Kebetulan gue ada janji sama Pak Heru mau ngomongin masalah. Nah gue berarti. Oke? Ya. Bye. Terima kasih. Bye. Bye. Asyik kan kita dinner. Bebakti. Gratis. Maunya yang gratis mulu. Hai. 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 Duduk, duduk, duduk. Eh. Cowok jadi dateng kan? Jadi dong. Ya sabar dulu. Maklum lah dia tuh sibuk banget. Jadi kalau telat-telat dikit ya wajar lah ya kan? Eh. Kita juga bilang sama cowok kita kalau cowok yang bakal traktirin. Kan dia jadi gak enak gitu loh kalau misalnya cowok lo gak jadi dateng. Ya udah tunggu aja ntar juga dateng. Hai Beb. Beb. Hai. Halo semua. Hai. Beb kamu tuh aku tungguin dari tadi tau gak sih? Lama banget. Oh iya? Iya. Oh udah lama di sini ya? Iya. Loh kalau udah lama kok gak ada menu yang keluar? Kenapa? Gimana sih Beb? Kan kamu dateng dulu baru kita pesen menu ya kan? Oh gitu iya iya sopan sih. Klien. Mas. Mbak. Minta menunya? Coba. Makanan favorit di sini apa mas? Yang paling mahal ya mas ya. Yang mana ya mas? Oh 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 A podobernya? Gila. Sayang huruf yetuminannya? Maksimuraonga. Tuhan di samping ku kasih Gimana? Beres? Sip, thanks banget ya, aku udah mau dateng Santai, urusan makan gratis gue pasti dati Gratis? Ya gratis kan? Hah? Gimana mas? Gratis kan? Misi, bagiannya totalnya 1.620.000 Belum dibayar Ya iyalah kan lo sendiri yang bilang ke gue, ke temen-temen gue kalo lo yang traktir dinner ini Kok jadi gue yang traktir? Kan lo yang tajir, lo yang punya duit Gimana mas? Iya, iya Ya udah, nanti diberi kasih ya mas Ya Gimana sih? Eh lo mau kemana? Kan dibayar dulu dong Kurang 20 ya mbak? Kurang 20.000 tuh Ya gimana udah ga ada lagi dompet gue tuh, gue belum ke ATM Itu kan tadi 20.000 ada di dompet lo Gimana sih? Ya keluarin lah 20.000, maaf ya mbak bikin malu dia emang Emang dia bikin malu sebenernya mbak? Lo gue belum ke ATM kok Ya udah Ya keluarin 20.000 Sebentar sabar Berapa tuh 20.000 ya? 20.000? Iya ini Ini mbak 20.000 Maaf ya mbak emang suka gitu Eh eh Mobil yang kemarin mana? Hah? Servis 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 Biasalah Mobil sport gitu emang sering diservis Iya Terus lo kesini? Naik ini? Si Jalu Motor klasik loh Jarang ada yang punya Serius? Emmm Ya udah deh gapapa Yang penting kan kita udah di traktir Ya udah deh kalau gitu kita duluan ya Kita duluan ya Dan Dan Bye Eh Lo tuh sebenernya siapa sih? Maksud lo gimana? Hah? Terus mobil lo mana? Oh Jangan bilang kalau lo boongin gue kan Supaya lo bikin malu tau gak? Udah dinir mesti bayar berdua Ih Eh Lo siapa marah-marahin gue? Hah? Sekarang Yang harusnya marah tuh gue Wah Lo pacar bukan? Siapa bukan? Ngapain gue ikut patungan buat bayar makan rame-rame? Orang gue diundang Hei Hello Yang nyuruh mereka dateng kesini kan lo Gue nyuruh mereka di depan lo Mereka bilang katanya ngomongin masalah diner Ya gue iyain Sadis lo Ya makanya kalo gak ada uang itu gak soso-soan dong Lo ngajak diner Eh gue gak pernah bilang gue gak pilih duit ya Gue dateng kesini karena diundang Makanya gue gak pengen bayar Etika Eh Dasar lo ya Awas lo ya Apa? Dasar penipu Penipu-penipu Gue diundang luarin duit kesini Ribet tuh Lu yang nyuruh kesini lu Maserin banget tuh Gue gak pernah nyuruh Ah Diam loh Pergi lu sana Terbutut Wah Tipu terus gue Tipu terus gue Si Kinan tuh kemana ya? Kok dia ngilang mulu sih? Gue tuh jadi curiga tau gak sih? Sama pacara si Kinan Ini tuh Iya tuh Lakunya tajir Tapi Naiknya mau terbutut Apa jangan-jangan sih Kinan kena tipu ya? Iya gak sih? Bisa jadi tuh Bener-bener Bener-bener Ya udah sih Kena tajam nanti ya? Ya udah lah ya Gue harus cari tau nih siapa sih Rino sebenarnya Masa iya sih dia tuh gak stajir apa yang gue liat? Nah Pas banget nih dia ada Tunggu-tunggu Kemaren kan mobilnya gak ada ya? Terus dia pake motor butut yang jelek itu Wah Gue butuh penjelasan nih Gue mau bahas solus malem Oke Gue lagi gak mau marah-marah Jadi apapun penjelasan lo bakal gue dengerin Ehm Sorry Lo siapa ya? Lo bukan Rino? Bukan Gue Juna Tapi ini mobilnya sama banget Mobilnya Rino Oo Mobil ini Mobil ini tuh mobil gue Kalo Rino Karyawan Itu karyawan kepercayaan gue Kebetulan dia yang pegang semua untuk bagian lapangan Tapi Hari ini gue turun tangan Rino karyawan lo? Yes Ini Rino Eh kenapa? Lo pacarnya Rino ya pasti? Hah? Bukan bukan Jadi gini kalo gue itu Ehm Sorry sorry Daripada lo jelasin Mendingan sekarang lo Anterin gue ketemu Pak Heru Dia dosen disini kan Kebetulan gue ada project sama Pak Heru tentang properti Bisa Hapes gue Setiap kali nih bos Juna pake mobilnya gue selalu kebagian si Jalu Mogok mulu kerjaannya Sadis Ah 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 Percuma ada obeng ada tang bisa juga engga Tanggung montir aja begini caranya Ma Ini kantornya Juna ya? Iya Iya ini kantornya Juna Gue asisten pribadinya Rino Juna nya ada engga? Juna nya lagi pergi Kalo ada keperluan bisa Bisa ngobrol sama gue aja Gapapa ntar gue sampai Gak usah kapan-kapan aja saya balik sana lagi ya Si Kalo yang begitu datengnya gak akan gue sampein ke bos Juna Hahaha Mudah-mudahan dia besok dateng lagi terus bos Juna kebetulan lagi gak ada Sadis Cuman kecil kalo bantuannya Emang sih sedikit tapi ini bermanfaat besar buat aku loh Eh Jun Hmm By the way gue boleh gak nebeng sampe ke... Sampai ke cafe depan itu Hmm boleh tapi ada syaratnya Apa? Sebagai ucapan terima kasih aku Kamu harus mau aku traktir Serius? Yes Mau-mau Makan doang sih tapi Iya gak apa-apa Ya udah Ya udah yuk Thank you Welcome Kayaknya pacarnya si Kinan itu beneran kaya ya Kita kalah dong Ya masa lebih tajer sih Kita harus cari tau deh pokoknya Kayaknya gak boleh Mau Gak boleh kalo kita sampe kalah dari dia Bener Ya udah yuk Yes Bisnis itu adalah milik gue Kalo Reno Itu karyawan gue yang biasa gue percaya untuk megang lapangan Karena Reno tuh punya keahlian buat negosiasi gitu Makanya gue percayain ke dia Oh gitu Oh iya Tadi kan lu bilang Kalo lu tuh bukan pacarnya Reno kan Terus Lu kenal dia dimana? Oh ya Kenal gitu aja sih Biasa Udah lah gak usah dibahas gak penting Gak penting Iya Oh iya Abis ini Lu mau kemana? Seperti biasa Abis ini gue mau ke tempat Latihan Zumba Tepatnya Mbak Mita Zumba Mbak Mita Ya Oh i know Tempat Zumba yang ada tempat gymnya kan? Ya kok lu tau? Iya kebetulan Karyawan sama temen-temen aku suka nge-gym disana Oh iya Terus lu gak nge-gym juga? Hmm Kita gak boleh kalah sama si Kinan Iya dong Kalo perlu nih ya Kita harus cari yang pengusaha properti juga Gue udah ada yang nanya temen gue sih Soal cowok single dalam binang properti Dan Ini rekomendasinya Bentar Gue juga sih Bentar Bentar Nah Nih Juna? Kok? Sama? Gue duluan Gue udah dari tadi pagi ya nge-stalking profile nya Gue duluan Fine Kita saingan Oke Deal Deal Ini bener-bener nih Masa bisa kebeneran gini sih Bos Juna nyuruh gue datang kesini Suruh nawar tempat Ini kan kos-kosanya Kinan Ini bener-bener gak bener nih Ini bener gak sih? Bener gak sih? Hah? Bener Bener-bener ini mah Bener-bener kenyataan Ini bener Foto rumahnya Alamat rumahnya Sadess ini mah Ketok gak ya? Ketok aja kali ya jugang Huff Aduh Maaf Ah Maaf 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 Lo Ngapain lo kesini lagi Ya? Hai Pacar gue Sehat Pacar-pacar Lo kan sendiri yang bilang kalau gue bukan pacar lo Oh iya itu kan Itu kan kemaren Kalau sekarang kita Pacaran lagi Nih ya, gue bilangin sama lo Kalo lo sama cewek itu, mesti jujur Kalo lo asistennya Juna, ya lo bilang aja lo asistennya Juna Sorry, gue gak tertarik Jadi lo sekarang udah tau gue asistennya Juna Terus sekarang gue ditinggal gitu aja, iya Menurut lo? Cukup sekali ya gue iuran pas dinner Udah sekarang mendingan lo pulang, cepet lo Tunggu, 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 tunggu Lo pernah bilang sama gue, lo suka sama gue Iya kan? Lo mau jadi pacar gue, lo ngejar-ngejar gue Lo dapet nomor tepon gue dari mana? Lo ngejar-ngejar gue pasti kan? Iya dong? Hei, gue itu bilang gue gak suka sama lo Siapa yang bilang gue suka sama lo? Gue itu cuman bilang gue mau jadi pacar lo Ngerti? Dan gue itu dapet nomor lo dari Mbak Mita Kau sekepedean banget tuh jadi orang Lo ternyata sama aja kayak yang lain Cinta lo cuma sedalam dompet Hello Bilang cinta aja gue gak pernah Apalagi gue bilang suka Halo ya lo Beresan lo pulang Sikap lo itu kebelaluan Sungguh-sungguh cari bahan hatian Kau buat ku jadi boling satang Sayang aku tak jahat Guys, tadi tuh ada ribut-ribut apaan sih? Nah, udahlah itu cowok gak jelas tuh Kenan-kenan, gue punya berita keren Berita apaan? Cowok lo ngasih handphone baru? Tas baru? Baju baru? Hah? Halah yang kayak gitu mah biasa aja Standar Kita baru dapet target baru yang keren banget Udah dong kalian itu kenapa sih? Saingan cowok tajir mulu Udah dong Ntar kalian berdua nyesel borto rasa Eits, eits, eits Kali ini kita gak bakalan kalah Reno doang mah Lewat Biasa Kau padalah yang terbaik untukku Ya bos, gue minta maaf Karena gue belum bisa ngasih laporan Tentang kosan mawar itu Loh No Lo itu gimana sih? Lo itu kan biasanya jago buat negosiasi Ya kan? Oh Apa gue harus cari orang buat gantiin lo? Jangan bos Itu terlalu sadet Yaudah, kalau kayak gitu kerjaan lo yang beres dong Kos-kosan itu ada tempat yang paling gue incer Gue gak mau tau Gimanapun cara lo Gue harus dapet hasilnya Good Gue tunggu kabar baiknya ya Oh ya no Lo kenal sama cewe yang namanya Kinan Kinan? Ya Kenal gitu aja sih bos Kenapa bos? Ya gak apa-apa sih Kebetulan gue kemarin ketemu dia Asik juga ya orangnya Asik dari mana? Yang kayak gitu mah gak asik Ribet orangnya Jauhin kayak gitu bos Jangan dipacarin No no Ya bangnya lo Bening dikit Lo samperin Lo sosor Lo pacarin Gue mah gak gitu bro Kinan kenal sama Jumat Ini gak beres nih Oh gue tau Jangan-jangan Jangan-jangan Kinan udah tau kalo gue itu kere Gue gak tajir Makanya gue diputusin Paham gue Oke 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 Rara sama Sinta kan Oh ya Ngapain ngejar-ngejar gue sampe sini Pasti disuruh sama Kinan untuk minta maaf sama gue Supaya gue balikan lagi sama Kinan gitu kan Bener kan Iya dong Gak ada urusannya kali Kita kesini mau cari Juna Oke Lo ngapain disini Kenal Juna juga ya Oh iya kenallah Dia itu kan Partner kerja gue Terus Junanya ada kan Dia ke Jogja Mana dong Yaudah deh Yaudah deh kalo gitu Besok aja deh ya Yaudah kita balik lagi kesini Yaudah deh Makasih ya Gak mau ngobrol dulu apa Gak Kenapa sih semua orang pernah nyariin Juna Hah Oh gue paham Paham gue Ya bisnis kosan sekarang itu kurang maju pak Masalahnya apartemen udah semakin banyak yang murah Jadi saran saya mendingan bapak jual kos-kosannya Beli kaveling baru Jadi jamin lebih nguntungin pak Maaf deh mas Saya belum berminat 15 miliar gimana Ah gak 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 deh Untuk sementara Tidak untuk dijual dulu Permisi Eh Ada tukangnya gue mampir nih Maaf ya gak dijual Ini nih Ini nih Gara-gara ini gue semakin mantep Untuk beli kosan ini Supaya lo pergi jauh sama ini Gak ya lo Duit aja duitnya Juna Ya tapi tetep Gagal dan berhasilnya itu tergantung gue Ya Terserah sih Udah dulu ah Gue mau pergi sama jabatan baru Bye Mek Ha 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 Oh Aduh Kempes lagi Aduh Gue gak ngerti cara ganti ban lagi Moen Kempes Iya Lu Lu cewek yang ke kantornya Juna kan Eh Eh lu kan yang Iya Gue Gue Reno yang kemarin ngasihin tangan terus Lu cuekin aja Gue Reno Ha 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 Udah disini gue bantuin Eh Enggak aduh Aduh Kok gue jadi ngerepotin ya Udah santai Udah santai Jongkrak ban syarap dibelakangnya Udah disini aja disini aja Diem 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 Aduh Hai 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 Minum Ah, thank you ya. Aduh, hari ini cukup ya. Gue udah gak kuat, enough. Kalau dilihat dari check-in lokasinya si Juna sih, dia ada di sini. Cari, 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 cari. Mana ya? Itu! Eh, lo udah selesai kan Zumba-nya? Udah dong, nih gue capek banget juga nih. Loh, 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 loh. Itu sih, itu kan, itu kan Kinan. Lo berhubung gue capek, gue lapar. Lo mau gak temenin gue makan? Iya, lo gimana sih? Itu mah sama aja nambah kalori lagi. Mau makan. Apalah kan tadi udah olahraga, gimana? Mau gak? Gue traktir deh. Traktir? Gimana? Mau kan? Boleh deh. Oke, kalau gitu gue sekarang akan tiba judul ya. Oke. Atau jalan-jalan dia juga ngedeketin si Juna. Aduh, keduanya dong kita. Oh, gengsi banget sih ya. Kamu sama, kita ketahuan ngejar cowok yang sama. Gak, 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 gak. Gak, gak, gak. Mending kita cabut, mending kita cabut, oke? Iya, iya, iya. Cabut, cabut. Iya, 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 iya. Jadi gimana? Besok masih mau nge-gym kan? Besok? Besok banget? Iya. Aduh, gimana sih orang yang tadi pagi aja aku pake jas. Begel-begel semuanya. Aduh, lino-lino. Masih capek. Enggak, gak, gak. Jangan besok ya. Ntar juga terbiasa kok. Makanya kamu sering-sering nge-gym. Iya sih. Gue tuh dulu nih suka banget main olahraga. Kebetulan pacar aku tuh setiap hari olahraga. Oh, udah ada pacar? Ya ampun bisa di jambak gue kalo misalnya kita berdua. Jangan kayak gini. Eh, manis. Iya, abis. Makanya kalo aku ngomong didengerin. Kan aku bilang dulu. Sekarang mah udah putus. Wah, peluang gue gede nih. Kalo lu sendiri gimana? Gue? Ya jomblo lah. Eh, tenang, 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 tenang. Tenang dong. Berarti, berarti kita sama dong. Ijauh lumut. Ijauh lumut apaan tuh? Ikatan jomblo lucu dan imut. Ih, daseng. Emus banget. Gak abis kamu lucu sih, imut lagi. Yang kemarin lu dateng ke kantor, nyari Juna. Ada pulau apa? Mau jual rumah? Bukan, bukan. Gue tuh mantannya si Juna. Oh, lo mantannya Juna. Emang beda ya. Cowok tajir, mantannya tuh pasti sadis. Dia tuh emangnya orang tajir. Dulu sih biasa aja. Malahan suka minum duit buat model property dia lagi. Ya, tapi sekarang bisnisnya maju pesat. Hebat. Dia tuh orangnya ambisius banget sih. Jago banget lagi manfaatin orang-orang. Enggak kok yang gue kenal kayaknya dia baik. Eh, lo belum tau aja dia. Oh iya, besok si Juna ada kan? Ada. Dateng aja ke kantor. By the way, ini kartu nama gue ya. Kalau lo bantu gue, gue pasti bakal bantu lo. Aku jadi geling satan. Sayang aku tak tangan. Aku tak tangan. Nah, apa kalian? Tumben diem aja. Biasanya udah nyinyir-nyinyir. Mamer pacar. Eh, lo kenal Juna juga ya? Juna pengusaha property? Bukan cuma kenal. Gue tuh deket banget lo gak sih sama dia. Menjelang jadian malahan. Lo tuh gimana sih ya? Lo bilang katanya lo lagi deket sama Reno. Kok sekarang lo malah ngaku-ngaku deket sama Juna juga? Reno. Reno mah lewat. Sekarang itu waktunya buka lembaran baru. Yang pasti-pasti aja, ya kan? Hmm, berarti lo belum jadian kan? Berarti kita masih bisa bersaing. Oh... Terus? Rasip cowok kalian yang gimana-gimana itu gimana dong? Kalian masih mau nikung gebetan temen? Hah? Ya kalo yang kayak gitu modelnya. Semua orang juga mau. Termasuk kita. Oke. Kita bersaing secara sehat. Tapi elo, elo nanti patah hati. Makan turut. Hah? Lo gagal lagi? Astaga. No. Kok lo gagal lagi sih, No? Ya, abis negosiasi sama yang punya kosannya alot, Bos. Saran gue, Bos. Mending ganti lokasinya, Bos. Ada tuh sebelah sini yang dikit tuh, Bos. Oh, enggak, enggak. Gue gak mau. Pokoknya gue cuma mau lokasi itu. No. Lokasi itu penting buat perusahaan kita. Masa gue yang harus turut tangan sih? Hah? Kalo sampe nih ya, lo gagal lagi. Gue bakal pecat lo. Gue gak main-main. Iya, Bos. Bos, ini, Bos. Kalo ini masalah yang tadi mah udah gitu. Udah paham gue. Cuma masalah kalo ada orang nih. Ngedeketin lo PDKT, Bos. Jangan diterima. Itu cewek cuma minta ini doang. Kepin materi doang. Lo ngapain ikut-ikutan. Percaya sama gue, Bos. Lo gapapa pernah percaya sama gue, Bos. No. Lo ngapain sih ikut-ikutan urusan pribadi gue? Hah? Kerjaan lo ini aja belum beres. Lo mendingan sekarang nego tuh kos-kosan. Sampai bener. Sampai deal. Oke? Tapi kalo lo gagal. Sorry. Gue gak bisa bantu lo untuk kerja disini lagi. Gue bakal pecat lo. Gue akan usaha, Bos. Udah sekarang, pergi. Iya, Bos. Yang terbaik untukku. Sadais. Ia pemata hati, ia pemata hati, ia pemata hati Kinan Aduh, gue mau ngomong sama lu Gue butuh bantuannya Bantuan apa? Dorong motor Ya terserah lu sih sekarang mau hina gue apa aja Gue terima kok, apa-apa udah biasa Sorry bukan maksud gue mau hina lu Yaudah buruan mau bantuin apa? Bantuin gue negosiasi sama yang punya kos lu Masalahnya kalo sampe gak deal, pekerjaan gue yang terancam Oh, kenapa harus kos gue? Biar gue pindah jauh kayak yang lu bilang waktu itu, iya? Yaudah sih, gue udah minta maaf masalah itu gak usah lu bahas Gini, gue minta tolong banget sama lu Hmm Ini kalo misalnya lu bantuin negosiasi sama yang punya kos dan berhasil Juna itu akan utang budi sama lu Kalo udah utang budi, lu itu makin gampang buat deketin Buat deketin dia? Cakep, gue dihutang Gimana? Yaudah, ayo Juna! Laras Laras Lu ngapain sih disini? Lah Katanya lu udah pindah kota Ternyata pasti disini juga ya Sukses besar nih kayaknya Eh, Laras Kita itu udah gak ada hubungan apa-apa lagi Oke, jadi gue mohon lu gak usah cari-cari gue lagi, ngerti? Kenapa? Gak boleh Hah? Lu lupa Lu dulu butuh gue Ingat Urusan kita belum selesai Oke Sorry, sorry Gue sekarang ada meeting buru-buru Gue lagi sibuk banget kalo lu memang masih butuh gue Lu bisa telepon kantor, oke? Bye Guna! Sini martabaknya Itu Eh Awas lu ya Kalo sampe babe nanya Lu jangan ngaku-ngaku kalo lu pacar gue Iya Udah gak usah dibahas Iya Ini yang jadi bahan pertanyaan gua Emang babe kos lu bakalan dulu Cuma dikasih martabak doang Ini tuh spesial tau gak? Liat aja nanti Ayo cepetan, turun Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh 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 Maaf Waalaikumsalam Yaelah Lu lagi yang dateng Udah gue bilang Kaga di jual Bebe Kenapa lagi? Tenang Bebe, tenang Babe jangan salah sangka dulu Ini Kinan kesini cuma doain ini nih Martabak telur kesukaan Babe Gitu Dia mah Cuma nemenin Kinan doang Dapet aja lu kesukaan gue Iya dong Eh Be Ya udah kalo gitu Kinan cuma mau nganter ini doang Ah Kalo dia ini memang temen akrabnya Kinan Jadi babe jangan kecuriga mulu ya Iya Iya Dia kemarin dateng kesini Mau dibeli nih kos-kosan disini Lagu banget Ya udah Be Kalo gitu kita berdua pamit ya Be ya Iya hati-hati ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh udah gitu doang Jauh-jauh cari martabak gitu doang Negosiasinya mana? Ya sabar Ngerayu tuh pake tahap Tau gak sih? Iya tau deh Ambitan ngerayu Lo tuh sebenernya mau dibantuin gak sih? Selin banget tau gak? Hehehe Sades marah Laper nih gue Ya udah sana lu cari makanan sendiri Kenapa jadi ngeluh sama gue? Dih pagi itu eh Nugget gak ada nugget Sosis gitu kentang goreng Nambok Rumah padullah udah Kok ahong udah Tinggal kos-kosan ini doang yang doang Nih teh sama erot tiga bingkak Gini dong Gratis kan nih? Ya iyalah Duit lu cuma 50 ribu Udah gitu buat beli martabak telur lagi Mana lu mau makan? Nani makan Ya gak usah dibahas yang kayak gitu Aduh Lu dulu pertama kali ngeliat gue naksir ya Mikirnya gue takjir Iya iya sini 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 Enggit aja nih gue balikin lagi nih Mau bajir mau bajir Jangan 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 ya Jangan Lu tuh ya Gak ada duit Padahal kan Negosiasi lu sana sini itu kan gede Kemana tuh duit lu? Makanya jadi orang tuh jangan pelit-pelit Kenapa? Abis ini lu gua ajak nanteng Sekarang gua mau nanya Lu masih mau ngomong apa enggak? Karena gua mau makan Oh iya udah iya Makan-makan Ya? Lu mau Hehehe Ya Ya Aduh 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 Gak apa-apa Gak apa-apa Aduh Maaf Kalian Siapa ya? Oh Gue Rara Hehehe Enggak sama mama Hehehe Gue Sinta Sinta cantik Hehehe Hehehe Oke oke Gue Juna Oke sekarang kita sudah kenal So Eh Boleh gak sih kalo misalnya kita tuh selfie Ya kan jarang-jarang gitu kan kalo selfie sama orang tajir Boleh ya Hehehe Yaudah deh buruan deh Yeay Satu Dua Tiga Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kak Reno Apa kabar semuanya? Baik Sehat ya Sini 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 Ayo 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 Sebelah sini Kak Reno mau ngenalin temennya Kak Reno nih Namanya Kak Kinan Hai Kak Kinan Hai Kak Kinan Hai Kak Kinan Kak Kinan ini calon istrinya Kak Reno ya Iya kan Kak Reno pernah cerita Iya kan Kak Reno pernah cerita Eh Iya Eh Eh Gak boleh bohong Ayo gak boleh ngada-ngada Iya kan Kalo berbohong itu dosa Ya Gak boleh tuh kayak gitu Sekarang semuanya masuk ke dalam Kak Reno hari ini mau ngajarin bahasa Inggris Mau? Mau Ayo masuk Ayo masuk yuk Yeay Kau yang selalu ragu Yang selalu bimbang Yang selalu diam Masihkah Kau mempertanyakan Semua pengorbanan Yang telah kulakukan Yang telah aku berikan Katakan 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 Mau Sungguh aku Alatku Minta Jadi selama ini Ngerusin mereka itu Loh Dan jangan-jangan Bonus nego-nego lo itu Buat mereka juga Hehehe Iya Sombong gue Maaf 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 Bercanda bercanda Kau yang selalu ragu Yang selalu bimbang Ya pokoknya Ya pokoknya Intinya lo itu harus bantuin gue Gimana caranya Supaya bisa deal Sama babekos lo Ya Lo kan juga bisa deket Sama Junat Oke Itu loh bonus Tujuan gue udah berubah Kapan? Bantuin lo Buat dapetin bonus Terus bonusnya Buat anak-anak pantai deh Yang telah aku berikan Katakan Katakan Mau Sungguh aku Aku Ingin tahu Aku lelah Menunggu Ku lelah Bila selalu Menunggu Katakan Katakan Mau Sungguh aku Aku Ingin tahu Aku lelah Menunggu Ku lelah Bila selalu Menunggu Katakan Katakan Mau Sungguh aku Aku Ingin tahu Aku lelah Menunggu Ku lelah Bila selalu Menunggu Kenналil Kau lelah Kau lelah Aku What She A Eh Assalamualaikum Waalaikumsalam, mumpung di sini, mumpung inget. Kenapa Be? Gini, gue suka sama temen lo. Orangnya baik banget. Lo kasih tau dia ya, kalau dia mau 20 miliar, gue jual nih kosan ini. Wah serius Be? Serius Ba Be, ya. Ya udah, kalau gitu aja kena ngibilangin ya Be. Oh iya, kalau nanti dia dateng lagi disini, tulung bawain kecipaan Ba Be. Apa tuh? Martabak telur sama Be catur lagi ya. Oke deh, beres Be. Ya udah, kalau gitu kena ngelanjut aja ya. Ya, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Serius, Ba Be bilang begitu. Manjur juga tuh martabak telur. Iya, gue bakal sampein sekarang beritanya ke Bos Juna, ya. Makasih ya, Kinan. Bos. Gue punya kabar bagus. Gini nih, gue demar. Pemilik kos mau 20 miliar. Gimana? Cocok. Akhirnya misi besar gue berhasil juga. Kejob, bro. Eh, apa rasanya? Dibantu sama Kinan. Kinan? Wow. Keren juga ya dia. Ya, emang kebetulan kosan itu tempat tinggalnya dia. Jadi ngobrol sama bapak kosnya. Bisa gampang. Oh, oke. Kalau kayak gitu, sebentar lagi lo akan terima bonus dari gue. Yes, tenang dulu. Senang banget, Bos. Tapi masalah transaksi, biar gue yang harus. Oke? Oke. Good job. Proud of you, bro. Yes. Hai, bro. Sombong banget ya belakangan ini. Kayak sibuk banget. Tuh, men pada baik sama gue. Mau pamerin apa lagi? Tuh, mau di zoom? Tunggu, tunggu terus. Itu foto apa hubungannya sama gue? Ya, itu tandanya berarti kita udah makin deket sama si Juna. Dan lo belakang ini sibuk banget sama Reno. Sama muter bututnya itu. Gue jalan sama Reno itu cuma ada proyek bareng aja. Tenang aja. Ntar juga Juna nempel kok ke gue. Oh ya? Iya. Demi apa? Demi, demi apa aja. Mimpi kan? Biar. Kinan. Oh, kalian denger kan? Dia manggil gue. Kinan. Oh, gue yang dipanggil. Dadah, bye-bye. Hei. Kok dia sih? Hai. Masuk. Atau Jangan kemarin kita gak jelas kenalannya. Jangan lupa. Jangan lupa. Kalo gitu, aku harus terima kasih sama kamu dengan cara apa ya? Ya terserah lo sih. Kan gue ngebantriin lo nya ikhlas. Gimana kalo lo jadi... Jadi pacar lo? Jadi asisten pribadi gue? Hah? Jadi asisten pribadi lo? Ya. Boleh, boleh, boleh. Wah, tapi kalo gue nih jadi asisten pribadi lo, bayarannya mahal. Wah, lo bisa biar gue sebutin lo. Aduh, Kinan. Apa sih yang gak bisa buat lo? Gapapa deh. Sementara jadi asisten. Dengan begitu gue lebih gampang deketin Juna. Selangkah lagi jadi pacar. Oh iya ternyata kamu ada bidadari. Bermain... Gue gak salah denger tadi. Dabila apa bos? Hah? Lo bangun mal? Iya. Iya, emang kenapa? Ada masalah. Masalahnya lo itu gak pernah cerita ke gue kalo lo bikin mal. Lo cuma bilang tempat itu dibikin fasilitas supaya orangnya disana itu terbantu. Cuma itu. No, mal itu kan juga tempat fasilitas yang penting. Coba lo bayangin, tempat sestrategis itu kita bisa untung 300%. Gue gak setuju. Lah? Lo kagak setuju, kagak setuju emang lo siapai. Hah? Duit-duit gue, perusahaan-perusahaan gue, proyek-proyek gue. Kalo lo gak suka, lo ingin keluar. Silahkan. Gitu aja repot. 300% gue bisa ngapain aja ya. Iya, cukup. Cukup. Kita istirahat dulu ya, semuanya ya. Gue harus kasih tau Kina, supaya gak usah bantuin Juna. Kina itu bukan orang baik. Hei, kamu pasti iya usah. Hei. Kau bilang padaku, ini akan baik-baik saja. Percayalah, kau katakan lagi. Kita hanya butuh sedikit kesabaran. Oh, kau pesan padaku, nikmatilah perpisahan ini. Walaupun sakit, agar semakin besar. Hai. Tunggu, menungguin gue. Mau bagi-bagi bonus ya. Gak usah. Gue udah dapet bonus khusus kok dari Juna. Tuh. Tunggu, saat memingatkanmu. Gue mau ngomong serius. Pusut amat muka lu. Mau ngomong apa sih? Mending lu jauhin Juna. Lu kenapa sih? Kau pesan padaku. Hah? Gue capek-capek deketin Juna. Dan setelah gue dapet itu semua. Lu suruh gue jauhin Juna. Aneh banget tau gak? Gue aneh, iya. Lu denger gue kali ini. Lu jauhin Juna. Ini demi kebaikan lu. Percaya sama gue. Lu cemuru. Hah? Atau lu kesel karena bonus gue lebih gede daripada lu. Inan, bisa gak? Lu gak usah ukur semuanya dengan uang. Kalau kayak gitu lu gak akan pernah bahagia. Eh, lu denger ya. Semuanya itu punya parameter kebahagiaannya sendiri. Dan bahagia gue itu karena uang. Jadi lu gak usah ngatur-ngatur hidup gue. Mau gue deket sama siapa. Mau gue jauhin siapa terserah gue. Karena itu hidup gue. Dan lu bukan siapa-siapa gue. Oke iya, gue bukan siapa-siapa lo. Dan gue gak berhak atur hidup lu. Iya. Gua salah ngambil keputusan gak sih? Buat gak peduli lagi sama Kinan. Be, be, be. Tenang deh, tenang. Tapi jangan salah-salah kamu. Ini Kinan tersebut gue gini nih. Martabak telur. Oh, gitu. Iya, Mak. Cuma nongin Kinan doang. Saat aku mulai meraguk. Gue salah. Kinan itu terlalu berharga buat dimanfaatin sama orang kayak Juna. Gue gak boleh nyerah. Gue harus cari cara. Gue harus cari-cara Jadi gitu, Be Buat saya nih, kayaknya belum pasti Buat beli ini tempat Masalahnya dia bilang, katanya masih mau mikir-mikir dulu Gitu Ah, masa sih Tadi Kinan bilang Dia mau datang nanti sore Mau dilunasin semuanya Mau taris udah siap? Iya, itu Nah, gini aja, Be Kalau misalkan memang bosa ini gak datang Lebih baik, Mbak Be pikir-pikir lagi, Be Daripada PHP, Be PHP? Makan hal apa tuh? Itu Sejenis martabak, tapi gak enak, Be Oh, gak enak banget Iya, iya, iya Udah, Mbak Be tunggu aja ya Iya Pikir-pikir lagi, Be Eh, ngapain lo kesini? Mau gagalin transaksi lagi? Lo mikirnya buruk terus loh ke gue, lo Gue kesini mau minta tolong sama lo Itu juga kalau lo mau Lo mau minta tolong apa lagi? Kemarin aja lo marah-marah sama gue Bukan buat gue Buat anak pantin Aku suka kamu Kamu itu unik Caramu bernafas Beda di dalam Turunnya, pelan-pelan Sini, sini, sini Ayo turun Bisa Jangan dorong-dorongan ya Ini uang jajannya Nih, ingat Jajannya yang sehat Gak boleh jajan sembarangan Ini ada Rp90.000 Dibagi sana Rp23.000 Nah Nah Ayo sana Makasih Kak Sama-sama Sama-sama Gue sebenernya ada janji sih sama Juna Iya Maaf Dia mau gimana lagi tapi Mereka itu pengen banget jalan-jalan Naik mobil Bukan gak punya Iya juga sih Tapi gak apa-apa lah Demi mereka Gue tuh sebenernya hidupnya tuh udah susah dari kecil Makanya Gue pengen berubah masa depan gue tuh yang lebih baik Makanya lu cari cowok hajir Gitu Kan yang namanya cinta itu harusnya ada di dalam hati Bukan di dalam hati Sampai sekarang aja gue tuh gak tau loh cinta yang sebenernya tuh kayak gimana Si timnya darimu Makinan kemana lagi Padahal sore ini kita harus beresin transaksi sama pemilik kos Tapi dia gak ada Aduh Juna Lu mau ngapain? Gue lagi ripet Tolong jangan kagut gue Oke? Nah gue cuma pengen ajak lu makan doa Gak bisa gak bisa Gue hari ini udah ada janji penting Jadi gue gak ada waktu buat lu Ya udah sih kalo lu gak mau Kayaknya lu lebih suka kalo gue beberin semua tentang utang-utang lu ke karyawan Mohon Please dong jangan kaya gitu ngancemnya Yaudah kalo gitu kita perginya besok sore oke? Karena sekarang gue harus ada meeting Enggak gue maunya sekarang Yaudah deh yuk masuk Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Masa salam Gimana? Eh? Iya Ehm... Juna tadi itu datang kesini kan Be? Justru itu Gue tunggu dari tadi Gak nongol-nongol tuh Boca Gimana nih? Serius kakak? Harusnya sih udah dateng Be Coba deh nanti Bina telepon dulu ya Ya coba telepon Tanyain serius gak mau dateng Itu siapa? Binan? Enggak cuman karyawan biasa Gak diangkat Be Malah dimatiin Yaudah deh Batalin aja semuanya Emang anak jaman sekarang Cuma bisanya PHP Emang Bobe tau PHP itu apa? Tau Kayak martabak telur Rasanya kagak enak Ehm... Udah lah Capek Bobe Siapa yang ngajarin tuh Bobe? Udah Gak usah terlalu dipikirin Kalau emang Juna itu serius Besok dia bakalan dateng Udah dapet cewe baru yang lo kena rayu ya? What? Laras Mau lo tuh apa sih? Hah? Sekarang gue udah ikutin kemauan lo Sekarang gue disini Gue udah batalin proyek besar gue Terus sekarang lo ikut campur Masalah pribadi gue Iya Maksud lo apa? Oh jadi sekarang lo lebih Mempentingin proyek daripada gue ya? C'mon man Kita itu udah putus Laras Oke Tapi masalah bisnis Belom Karena semua perusahaan yang lo bangun Itu model gue Lo mau apa? Bilang So Yaudah Jadi sekarang lo pilih Mending gue Memimpin perusahaan lo Atau lo bayar semua utang-utang lo ke gue Aku marah sama kamu Kau selalu salahkan aku Aku bosan sama kamu Kau selalu cemburu dan ah Apa yang harus aku lakukan Agar kau mau mengerti Coba-coba Coba 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 Lo udah tau belum? Hah? Tau apaan? Soal gebetan baru lo itu yang lagi deket sama cewek barunya Oke Mulai nih Pada nyinyir nih Julit nih kalian semua nih Kalian berdua tuh kenapa sih? Kalian berdua iri ya sama gue Kalo gue itu dapet mobil dari gebetan gue Iya? Gak percaya Gak percaya Liat aja sendiri Wait What? Ini dapet dari mana? Dari instagram cewek namanya Laras Dan dia ngetek ke Juna Kalo diselidikin sih Laras gitu mantannya Juna Ini dan itu telah kulakukan Tapi kau tetap Juna udah Liat banget sih Liat sana tuh Hapenya jelek ya? Sorry Hari ini saya akan memperkenalkan dengan salah satu pemilik saham di perusahaan kita Paras Paras Mulai hari ini Semua proyek akan gue urusin Dan masalah tentang laporan Harus melalui persetujuan gue Alham semuanya? Alham Juna Aku tak mau percaya Aku tak mau percaya Aku tak mau percaya Aku tak mau percaya Juna Gue mau ngomong sama lo Eh 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 Lo ngapain kemarnya? Kita ngomong di luar Eh Semuanya Tolong dilanjutkan rapatnya terlebih dahulu ya Saya mau kewardo Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Oke, Nes. Lo itu kemana aja sih? Eh, Nes. Lo dengerin jelasan gue dulu dong, ya? Apa lagi yang mesti gue dengerin? Kalau lo balikan lagi sama mantan lo? Selama ini lo deketin gue, cuman buat dapet lahan kosam doang, kan? Tapi, gue kan gak gitu, maksud gue. Kalau ya, emang kenapa? Kan lo udah dapet semuanya? Udah dapet mobil, segalanya dia lurus. Jadi selama ini ada lo? Terus gue dicuekin? Wow, banget ya! Jadi sekarang gue tau, kalau lo ternyata deketin gue itu bukan karena lo cinta sama gue, kan? Tapi lo karena pengen dapet cowok tajir, kan? Oke, kalau gitu kita impas, ya? Lo sudah dapet apa yang lo mau, dan gue sudah dapet apa yang gue mau. Impas. Ini, gue balikin. Gak usah nangis disini malu tau. Gak usah nangis disini malu tau. Siapa juga yang nangis? Gak ada. Yaudah kalau ngomong aku, butuh tumpangan gak? Buat ke kampus? Buat ke kampus? Aaaaah gua kesel, 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 kesel. Gue kesel sama Cuna tau gak sih? Gua kesel sama Cuna tau gak sih? Gua kesel! Tadi sama gue kayak gini, gue kena tipu, tau gak? Apaan gak semua orang penipu, gak semua cowok penipu? Buktinya lu juga kemarin nipuin gue kan? Kemarin kemarin, sekarang kan gue coba. Selamat siang, pak. Masih punya nyali lu dateng ke sini? Aduh, pak. Maaf ya, pak. Kalau kemarin saya tidak bisa datang kemarin, namanya juga orang kak ya, pak. Biasa ada kesibukan dadakan itu hal yang biasa buat orang. Tapi tenang saja, hari ini saya fokus ke sini untuk menyelesaikan kesepakatan kita. Enak aja lu. Gue udah berubah pikiran. Kalau gitu, saya akan naikkan menjadi 25 miliar. Gimana? Kakak anak, gue udah ketakatan sama orang lain. Hei, bapak. Bapak gak bisa kayak gitu dong. Bapak itu kan sudah sepakat sama saya. Kalau bapak batalin sepihak, saya bakal menggunakan cara yang kasar. Buat saya, pak, mengasarin bapak itu kecil. Lu ngancem gue. Gue kakak takut, lu ngancem-ngancem lu. Hah, ayo. Oke. Hah, kalau kayak gitu, saya ikutin cara bapak. Biasa aja ya. Ayo. Senang banget ya ngeliat mereka bahagia. Tawa kayak adem gitu ngeliatnya. Gue kesel banget pas gue tau ternyata si Juna itu punya rencana yang jahat. Dia pengen ngerubah kawasan ini tuh jadi mall. Hah? Jadi panti aslan ini, kosan lu, semua warga yang ada di sini bakal digusur. Jahat banget sih itu orang. Tapi gue langsung kasih tau warga sih. Kalau semua tawaran dari gue tuh dibatalin. Dan ya untungnya mereka itu bisa mengerti dan semua transaksi sama Juna mereka batalin. Untung gue keburu tau duluan siapa Juna itu sebenarnya. Ya yang harus lu ingat, cinta itu ada di dalam hati, bukan di dalam dompet. Jangan pernah gara-gara harta lo jadi lupa. Lo lupa menyadari arti cinta sembuh. Benar ya. Halo, Ra. Kenapa? Hah? Kosan diserang preman? Ya ampun. Iya, 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 gua kesana, gua kesana. Oke. Iya, ayo sekarang kita kesana nanti keburu gelap. Ayo. Ade-ade, ayo udah mau maghrib masuk ke dalem. Ya, kakak tinggal dulu ya. Ayo masuk buruan, buruan masuk. Tau adalah yang terbaik untukku. Pokoknya sekarang Bapak mau setujui penawaran saya. Atau saya bakal pakai cara lama. Bro. Bo. Hei, apaan nih? Hei, hei, hei. Aduh. Aduh. Hei. Apaan? Hei. 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 Oih. Lo apaan? Apaan? Bro. Pak lawan kemalaman kita datang, bro. Eh, lo kenapa? Lo pengen batalin semua rencana gue? Hei. Asal lo tau. Gue bisa bayar nih area tiga kali lipat. Ngerti. Mendingan sekarang ajar aja deh, bro. Siapa? Hah? Keryokan lo. Pocot. Hah? Stop. 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 Keryokan lo. Keryokan lo. Good job, man. Lo gak apa-apa kan? Eh, Juna. Warga udah nolak ya. Lo gak bisa seenaknya kayak gini dong. Lo pikir lo bisa bayar lo punya duit sana tiga kali lipat. Hahaha. Duit? Hah? Lo menganggap gue gak punya duit? Gue ini orang kaya. Orang kaya. Gak usah nyimpi lo jadi orang ya. Semua proyek gue batalkan. Juna Property Indo, gue ambil alih. Eh, Laras. Lo ngapain kemarin? Ya, urusan kita itu udah kelar ya. Ini bukan urusan lo. Jadi lo gak usah ganggu gue. Ngerti? Ya, secara hukum gue berhak dong. Karena semua duit yang lo pake itu duit gue. Jadi mending lo pergi deh. Atau gue lapor polisi. Bro. Ingat. Gue punya semua bukti-bukti lo. Buruan semari. Oh, gue telpon polisi. Hah? Gue telpon nih polisi sekarang. Abut. Abut. Terima kasih ya. Atas bantuan kalian semuanya. Kita-kita udah pada selamat. Oleh tipuan si sombong itu. Itu semua hanya Edi Reno, Pak. Saya disini hanya menjalankan tugas saya kok. Gue pikir... Lo tuh kayaknya masih bisa... Dapatin jurnal lagi nih. Hah? Kenapa lo dibayar-dua punya dia begitu? Oke, karena pertama... Judea itu sekarang sukses. Dan suksesnya itu berkatur. Ya, jadi dia tuh masih punya utang banyak banget sama gue. Parah banyak banget. Namanya utang lah harus dibayar. Bener ya? Oke, yang kedua. Sekarang dia itu lagi dapat sama cewek yang... Genji jangan sampai ada kejadian tipe menipu. Kayaknya dia manfaatkan lo. Tahu nggak? Hah? Lo tau banget nih buat gue tarik. Terus? Apa rencana lo? Eh, gini. Oh, jadi gitu. Aduh! Keren juga ya ide lo. Sadis. Gue gitu lo. Maen sih. Tugas saya sudah beres. Dan atas ketidaknyamanan ini, proyek kami akan membangun fasilitas umum dengan gratis. Wah! Sorry ya. Gue udah bikin lo kesel. Saran gue sih kalo lo mau nyari cowok yang setia, tulus sama ngerti soal cinta, mending lo pilih Reno deh. Oke. Iyawan. Mau kemana? Mau masuk lo pulang? Gue mau ngajak lo ke suatu tempat. Wuuuh! Gue enggak juga tuh. Nenjokin apa? Rahasi ya. Eh! Apa tuh? Ini sih, semalam kan lo udah ajak gue makan. Terus sekarang apa wujudannya? Aduh, ini kenapa berhenti nih? Hehehe. Yang semalam makan martabak doang, kejutan gue gagal. Gue itu kan pengen selalu menghibur loh. Makanya sekarang gue bisa ngasih kejutan yang sesungguh. Ini kejutannya. Tara! What? Vila? Tapi gue gak mau berduaan di vila ya sama lo. Hih, emang gue cewek apaan? Yang bilang kita berduaan siapa? Hei! Bye! Hai! Hai! Itu Rara sama Sinta. Iya. Sini bantuin. Kita mau makan-makan nanti malam. Sini! Ayo langsung cepetan, biar cepet yuk. Tunggu, tunggu. Yang bayar villanya siapa? Gue gak mau ya pake duit gue, gue udah abis. Gak perlu dibayar. Ini punya bokap gue. Vila yang ada di jalan, sepanjang jalan dari sana sampai ke sini. Itu punya keluarga gue. Masa? Bohong lu. Gue gak percaya lagi sama lu, kan tukang tipu. Beneran. Oh ya? Gue tuh bingung deh sama lu. Lu kan cowok tajir. Tapi kenapa selama ini lu itu? Itu kan semua punya bokap gue. Bukan punya gue. Dan gue sebagai cowok terus mandiri. Sekaligus gue mau ngetes. Ngetes cewek. Mana yang cintanya dari dalam hati. Dan mana yang cintanya dari dalam dong. Yah. Berarti. Gue gagal tes dong. Enggak kok. Lu gak gagal tes. Lu lulus. Buktinya hati gue bilang kalau gue itu benar-benar cinta sama lu. Iya. Tapi kan lu cowok tajir. Dimana mungkin lah lu mau sama gue. Yang cuman cintanya. Cinta kan? Itu barusan lu bilang lu cintakan sama gue. Lu cinta kan? Hah? Iya kan? Cinta apa enggak nih? Iya, 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 iya. Iya, iya. Gue cinta sama pahlawan yang ngeselin. Tapi penuh kejutan. Jadi terima. Iya. Gue terima cinta lo 100% dari hati. Bukan dari dompet. Yaaay. Gue juga deh gak mau lagi cinta sedalam dompet. Sama gue juga. Maunya dapet cinta sejati biar kayak Rena sama Kinan. Sade! Bersaing sama temen. Gue gak tau lupa maaf. Dan gue itu dapet nomor lo dari instri terus tuh deh. Kita gak boleh kalah sama si Kinan. Iya dong. Karo... Tapi tetep ya? Gagal atau... Mau kau seperti ini saja.